Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Mimin Yang akan membahas alis cerita Badai pasti berlalu Dan prediksinya untuk kalian semua Namun sebelum Mimin melanjutkan Mimin mau tanya dulu nih guys Kalian dari dimana aja Leo sis, health sis atau krisis Tolong jawab pada kolom komen ya Biar Mimin bisa tau Di episode kali ini semakin seru dan menegangkan Serta menarik untuk kita saksikan Siska yang mendengar Leo kecelakaan sangat shock sekali Dan siksa pun akhirnya pengsan Tantamanik yang hafir akan keadaan Siska Langsung menghubungi dokter Dan untunglah tidak menjadi apa-apa Tetapi dokter itu memperingatkan Agar Siska jangan terlalu banyak stres Karena hal ini akan mengakibaskan Janin yang ada di dalam kandungan Siska terganggu Sementara itu Johnny memberi kabar kepada Chris Kalau Leo kecelakaan Chris pun akan ke rumah Johnny Tapi Johnny menghalanginya Karena saat ini Chris juga dalam keadaan melah Habis berurusan dengan Tiara kemarin Siska sangat sedih dan menangis Dan meminta kepada Tante Monique Agar diizinkan untuk mencari Leo Karena Siska tidak mau hanya di tempat tidur saja Awalnya Tante Monique yang merasa khawatir Akan kesehatan Siska Melarang Siska untuk mencari Leo Namun setelah Siska memaksa Akhirnya Tante Monique mengantar Siska ke bandara Sampainya di bandara mereka mendengar kabar Bahwa dari 259 penutupan yang diketemukan baru 50 dan semuanya meninggal Hal ini membuat Siska semakin sok Sementara itu di scene lahir Tiara yang sedang bersama Bonique Mengetahui kalau yang memberitahu Masalah Chris adalah ayah kandungnya Bonique adalah Greta Tentu saja Tiara sangat marah sekali ketika Bonique bercerita tentang Tante Bawel Yang mengatakan kalau ayah kandungnya itu bukanlah Leo tetapi Greta Tentu saja Tiara sangat marah dan akan melakukan sesuatu kepada Greta Ketika Tiara dan Monique sedang berbincang Tiba-tiba saja terdengar suara Tante Marisa yang menjerit Dan Chris akhirnya datang ke rumah Tante Marisa dan Tiara Untuk mengajak Tante Marisa dan Tiara Ketempat TKP dimana pesawat Leo jatuh Awalnya karena tidak menyukai Chris Tiara menolak ajakan Chris ini Namun Tante Marisa yang masih terburu-buru akhirnya mau ikut dengan Chris Dan Tiara pun akhirnya mengalah ikut di dunia Chris Namun yang namanya Tante Marisa Di dalam mobilnya Chris dia bukannya berterima kasih Malah menyalahkan Chris Untung saja Chris tidak menundungkan Tante Marisa di pinggir jalan Nah guys Sementara itu Siska yang dalam keadaan galau Berdoa sambil menangis Ia ingin Leo kembali Tante Moni yang menyaksikan Siska ini sangat sedih Karena dalam hatinya ia berpikir Ini bukan lagi hujan tetapi badai yang diisah anaknya Dan Dr. Corey terupanya menjebak Pak Diki dan Johnny agar bisa bertemu Maksud Dr. Corey untuk mempertemukan Pak Diki dan Johnny ini agar bisa berdamai Namun yang namanya bapak sama anak ini sama kerasnya Mereka tidak mau berdamai satu sama lain Tetapi Dr. Corey mengatakan kalau mereka sudah sama-sama dewasa Seharusnya mereka berdua ini berdamai saja Dan ketika Johnny akan keluar dari kape Dimana pertemuan Pak Diki dan Dr. Corey Tiba-tiba saja Mauren video call kepada Johnny Dan menanyakan tentang Johnny Apakah ia sedang bersama Dr. Corey atau tidak Johnny yang sedang panik ini pun akhirnya kesal dengan pertanyaan Dr. Corey Lewat handphone akhirnya Johnny pun bertalah mauren Duh guys kasihan amat ya rumah tangganya Johnny Yang harus bercerai lewat handphone Sementara itu Chris akhirnya membutuhkan Siska dan menenangkan Siska Agar tidak terlalu stres sambil menunggu kabar tentang Leo Tapi disini rupanya Tiara salah sangka dengan kebersamaan Siska dan Chris ini Tiara menangka kalau Siska dan Chris ini sudah kembali bersatu Dan hal ini Tiara ceritakan kepada Tante Marissa Yang memang Tante Marissa ini tidak menyukai Siska Dia juga percaya kalau Siska sudah kembali kepada Chris Tante Monique yang mendengar pembicaraan Tante Marissa dan Citiara ini Menyangkal tuduhan kedua orang jahat ini Dia mengatakan jangan salah sangka kepada Siska Namun yang namanya juga Tante Monique tetap tidak mau mengalah Dan akhirnya entah apa yang terjadi Pertengkaran antara Tante Monique dan Citiara pun terjadi Akhirnya Tiara meninggalkan Tante Marissa sendirian Dan di scene selanjutnya Siska yang menghadapi maksa Chris untuk ke TKP Sampai disana Siska bukannya tenang malah menghitung kacau Siska menangis mengerit mencari Leo Untunglah Chris lalu setia mendampingi Siska ini Dan di scene selanjutnya ada petugas dari Pembang Maskapai penerbangan itu mengatakan kepada Siska, Leo, dan Chris Kalau mereka telah menemukan sebuah tas yang tergeletak di dekat pesawat Dan mereka mengajak Siska untuk melihatnya Siska pun terkejut ketika melihat tas itu yang isinya adalah barang-barang Leo Siska menemukan cincin Leo dan Lompat Leo Hal inilah membuat Siska sangat depresi dan mengerit menangis Chris pun menenangkan Siska dan mengajak Siska pergi dari tempat itu Dan setelah pergi dari tempat itu Mereka memperlihatkan cincinnya Leo kepada Tante Monique dan Tante Marissa Tante Marissa pun tergejut dan sangat yakin kalau saat ini Leo sudah meninggal Nah guys Sampai disini dulu apabila ada kekurangan Mimin mohon maaf Mimin akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh